Terima kasih telah menonton 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 Contoh Terima kasih telah menonton 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 Kerusakan hutan itu kan karena okupasi dari masyarakat yang ingin bertahan hidup dari bercocok tanam. Nah tentu kita juga memersiapkan hutan-hutan rakyat di luar hutan lindung yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Ada lahan baku sawah, ada hutan rakyat, ada lahan-lahan KP2B yang memang bisa ditanamin paling lebih jadi luar sawah ya. Nah itu memang harus dipetakan karena kan di setiap ada komunitas penduduk yang banyak, pasti akan butuh pangan. Dan pasti kalau memang mereka tidak ada lahan KP2B yang dipersiapkan, ya dia mengokupasi hutan, mengokupasi bantaran kali, bantaran setu dan sebagainya. Itu memang harus kita cegah gitu. Ini kan berarti tantangan dalam pansus 6, RTRWM memang cukup berat Pak ya, karena memang masih harus banyak nih yang dipersiapkan. Bukan seperti pansus-pansus lain yang dalam artian lingkungnya kecil ini lebih besar lagi. Nah keluhan-keluhan Pak, ini kan pasti ada banyak dinas Pak yang memang bergabung dalam pansus 6. Keluhan seperti apa sih Pak yang memang dihadapi oleh dinas-dinas ini dalam artian yang mereka hadapi di lapangan? Ya pertama adalah paradigma ya, perbedaan paradigma antara daerah dan provinsi berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Contoh misal, Kementerian ATR sudah menetapkan LSD, luasan sawah yang dilindungi, di seluruh kota-kota di Jawa Barat. 900 ribu hektare lebih ya. Tetapi begitu dilihat eksistim di lapangan, itu kan tidak nge-plug 100%. Ada juga kawasan yang sudah tidak menjadi sawah, ada kawasan yang sudah menjadi perumahan, ada kawasan yang sudah ada izin tambang dan sebagainya. Sehingga itu kita evaluasi kemungkinan cuma 733 ribuan. Nah yang kedua adalah keinginan daerah yang sangat kuat untuk merubah fungsi lahan mereka dari KP2B ya. KP2 itu kan ada sawah, ada pala biji dan sebagainya. Nah ini sangat besar sekali permohonan dari kawasan kota untuk merubah fungsi lahan mereka menjadi kawasan industri. Karena mungkin nilai value ekonomi bertani itu akan lebih kecil daripada berindustri. Tapi tetap pansus konsisten untuk menjaga ruang itu tidak rusak. Kita perbolehkan ada kawasan industri tapi pada kawasan tertentu. Dan ke depan kita menginginkan kawasan industri di Jawa Barat itu dia harus terintegrasi. Terintegrasi dalam perspektif pengolahan limbahnya komunal, sampahnya komunal. Dan bila perlu dalam kawasan industri sudah ada sekolah, rumah sakit, sudah ada apartemen, sudah ada traik angkot. Jadi dia terintegrasi tidak mencar dan tidak sporadis. Karena jangan sampai keberadaan industri itu merusak tatanan, merusak lingkungan, merusak tatanan sosial dan merusak lingkungan. Nah untuk itu kita di pansus sangat ketat menjaga keberadaan ekosistem alam di Jawa Barat bahwa akan ada berkembangnya industri. Contoh misal di kawasan Patimban, Subang, Sumedang Majalengka, Cerboni, Ramayu. Kita sadar itu kawasan akan tumbuh menjadi kawasan industri. Tetapi kita minta dia tidak sporadis, ini harus diintegrasi supaya tidak mencemarkan lingkungan. Karena di seputar Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, dan Cerboni itu banyak sekali potensi sawah-sawah yang produktif, yang sawah-sawah yang beririgasi. Nah itu harus diselamatkan. Di satu sisi kita juga tidak bisa menolak akan adanya kebutuhan industriisasi di Jawa Barat. Nah menjaga kesimbangannya itu saya kira memang butuh keteritian. Nah pasti kan diperlukan juga pemetaan Pak. Gimana kah kawasan industri gitu, bagaimana juga di kawasan apa yang memang benar-benar tidak boleh disertu juga gitu. Seperti apa nantinya skemanya Pak yang memang sudah mungkin akan dijalankan 20 tahun ke depan? Ya kita dengan tegas dalam pasal per pasal kita, melarang adanya industri apapun itu di kawasan pertanian, di kawasan KP2B, di kawasan pemukiman puluh. Dan itu tersebut pada 27 kabupaten kota? Ya kita larang ya, karena kalau mereka mau berinvestasi di Jawa Barat, kami siapkan dong pola ruangnya untuk Anda bikin industri khusus. Tapi jangan sporadis, karena sporadis itu sulit kita mengontrol limbahnya, ipalnya, amdalnya kan sulit. Nah dia harus terintegrasi. Yang kedua, memang kita berkolaborasi juga dengan kementerian ya. Karena kan contoh misal hutan. Kementerian Kehutanan sudah punya aturan tentang luas hutan di Jawa Barat. Nah kita tinggal mengkroscek apakah betul hutan di Jawa Barat itu sama hari ini luasnya dengan yang ada di keputusan Menteri Kehutanan. Nah kalau kita lihat, tidak sedikit kawasan hutan itu sudah ada jalan tol, sudah jadi tempat wisata, sudah ada proyek strategis nasional seperti panas bumi, gas, gitu kan. Itu kebanyakan kan adanya di kawasan hutan. Nah tentu kita minta kepada pemerintah pusat juga untuk melakukan evaluasi terhadap SK Kehutanan di Jawa Barat. Kan walaupun itu ada jalan tol melintas, kan sifatnya kan itu pinjam pakai dalam keperuntukan tetap kawasan hutan. Tapi kan ketika sudah ada imprasusur tol kan itu sudah tidak lagi jadi hutan rimba. Itu kan sudah ada aktivitas kehidupan, siang malah, masyarakat. Nah itu belum ada revisi ya, kawasan hutan di Jawa Barat ini yang terpakai terhadap kepentingan proyek strategis nasional. Itu belum di-split ya, masih tetap judulnya kawasan hutan aja gitu. Walaupun di dalamnya ada tol, ada kereta cepat dan sebagainya. Jadi memang dalam artian ini angka yang memang sebenarnya dipunya itu bukan sepenuhnya adalah misalnya, tadi Bapak bilang kawasan hutan, misalnya ada dengan angka 1 hektare itu, misalnya ya Pak ya bukan 1 hektare. Tapi, nah itu bukan murni semuanya kawasan hutan, memang sudah dialihfungsikan juga untuk tempat-tempat yang lain ya Pak? Iya, dalam aturan ini tetap menjadi kawasan hutan 1 hektare itu. Tetapi di dalamnya kan bisa saja ada jalan alteri atau jalan tol. Nah kita memang menginginkan dari kehutanan juga melakukan pemetaan ulang. Karena kan kalau itu di-claim semua, itu kan menjadi confused. Karena biasanya kalau ada pemakaian lahan hutan, itu pihak perhutani, pihak kehutanan itu kan minta konvensi lahan. Nah artinya kan lahan-lahannya, contoh gini dia pakai jalan alteri atau jalan tol karena terpakai 1 hektare setengah. Kan harusnya kan diganti lagi dong kawasan hutan 1, 2 hektare setengah. Nah kalau itu sudah diganti di tempat lain, tentu ini kan tidak lagi 1 hektare, tidak lagi seluasan itu kan berkurang dari luasan jalan. Nah nambahnya bukan di sini, tapi di tempat lain. Kan harusnya begitu. Nah ini kan enggak, dia masih tetap dalam kawasan hutan. Itu yang menyebabkan kemarin kita dalam diskusi di Pansus agak alot ya. Karena kan pada akhirnya kawasan hutan itu memang secara in prinsip kan enggak boleh dialihfungsikan. Nah tetapi praktiknya kan jika atau mana kalah ada proyek-proyek strategis nasional, kan boleh dia jalan pintas lewat perhutani gitu. Oke, ini kan ada TRW Jawa Barat, tapi Bapak bilang ada beberapa proyek strategis nasional yang mau tidak mau mungkin bisa lebih fleksibel juga ya Pak ya Jawa Barat untuk bisa menerima. Seperti itu ya Pak ya, proyek-proyek strategis nasional. Nah dalam hal ini sinergitas pemerintah provinsi Jawa Barat dan juga dengan pemerintah pusat seperti apa Pak? Apakah memang ada win-win solution gitu Pak? Misalnya sama-sama untung juga gitu terkait dengan TRW yang memang dipakai untuk proyek strategis nasional. Ya kita di daerah ini Mbak sekarang sudah terkunci dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 ya, kalau misalnya undang-undang kita kerja ya. Undang-undang kita kerja itu kan ada salah satu pasal di situ ya. Jika pemerintah pusat punya kepentingan proyek strategis di kota-kowpatin bahkan di provinsi yang dalam peta tata ruang kowpatin-kota dan provinsi tidak ada, itu wajib kita harus menyesuaikan. Kita yang harus menyesuaikan dengan kepentingan nasional. Saya kira itu memang sudah menjadi aturan kan. Nah persoalannya kita itu pengen bahwa jika ada proyek strategis nasional di Jawa Barat, contoh jalan tol gitu. Kan seyogianya kan bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, terutama untuk menentukan trasanya gitu Mbak. Kan kita kepengen jalan tol terbangun, tapi trasanya itu, jalannya itu, kan tidak nabrak sawah, tidak nabrak hutan. Kalaupun nabrak sawah, tapi kan mungkin sawahnya sedikit lah gitu. Nah yang belum terbangun baik itu adalah koordinasi dalam rangka membangun proyek strategis nasional di Jawa Barat, Tentu dalam menentukan trase jalan, itu harusnya kita pemprov itu dilibatkan. Bila perlu kawpatin-kawpat yang dilintasin pun dilibatkan. Sehingga kita tahu mana hal yang kira-kira itu berdampak kepada lingkungan. Kan kalau ini diserahkan ke konsorsium, artinya konsorsium proyek jalan tol. Kan kalau saya gitu sebagai pengusaha, saya pengen jalan pintas, Mbak. Bahwa itu nabrak sawah, nabrak hutan, tapi kan secara jarak itu kan lebih dekat, lebih cepat jadi tol saya. Nah tapi kan tentu kita harus bisa melihat fungsi lahan dan struktur ruang di daerah. Kalau memang itu diluruskan, itu menabrak hutan, menabrak sawah, irigasi teknis, ya kalau memang bisa kita belokan sedikit kan nggak ada masalah. Kalau kena nggak melambung sedikit, tapi kan sawahnya tetap produktif, hutannya tidak rusak, tol tetap berjalan. Nah itu harapan saya, Kepi Putra Pusat, koordinasi pada hal teknis dalam rangka menimpelebasikan proyek strategis nasional, ke pemerintahan daerah itu harus dilakukan lebih baik. Oke, jadi sampai saat ini seperti apa, Pak, pembahasannya antara sineris kita semua? Ya tentu, tentu kan kita, saya komisi empat ya, belum pernah diajak terlibat oleh pusat dalam rangka melihat terasa ya, artinya jalan yang akan dilewatin tol itu lewat mana itu kita nggak tahu. Tahu-tahu kita sudah ada informasi Cikatas gitu, dari Bandung sampai ke Garut gitu. Nah tentu kalau kita hitung kilometer tol dari Bandung ke Garut, Tasik-Tasik dan Banjar, itu berapa persen yang menghargifungsikan sawah, berapa persen yang hutan ditabrak. Nah itu kan harusnya pemerintah pusat juga menghitung akan kepentingan daerah untuk pangan dan ekosistem lingkungan. Jadi dalam konteks proyeknya tetap boleh masuk, tapi dalam menentukan terasanya kita duduk bareng. Sehingga tingkat yang ditabrak itu lebih minim. Sebenarnya kendala seperti apa sih, Pak, yang memang dihadapi juga oleh Pansus 6 terkait dengan pembuatan RTRW ini. Ini salah satu Pansus yang paling alot ya, Pak, yang paling lama? Ya, banyak hal yang kita hadapi, Pak, ya. Pertama adalah kaitan dengan kepentingan kawasan pertambangan. Kawasan pertambangan ini kan ada di laut, ada di darat, ada di kawasan hutan. Nah padahal kita sudah mulai larang ya, kawasan hutan itu nggak boleh di eksploitasi dalam konteks. Tapi kan juga ketika itu diambil mineralnya kan boleh di bawah perut bumi gitu kan. Nah laut juga begitu, kita punya kewenangan 0-12 mil. Tapi kalau itu diberi akan izin tambang itu sporadis, tercemar lingkungan, itu kan biota laut juga akan terpengaruh. Nah itu menentukan ruang di mana boleh itu memang agak rumit kita di Pansus ya. Nah tentu kita akhirnya menyampaikan bahwa jika ada perizinan yang sudah diberikan oleh Pembrok, maka dia wajib diproteksi. Tidak boleh dihilangkan. Kecuali perizinan yang sudah diberikan oleh Pembrok itu tidak kunjung dilaksanakan sampai batas waktu, maka itu berhak untuk diputihkan. Tapi ketika sudah ada keluar izin legal dalam sebuah ruang di Jawa Barat, maka dalam perda yang sekarang itu harus kita kemot, harus kita kemudir. Karena kita menghormati mekanisme dan institusi yang sudah memberikan perizinan. Dia tetap muncul sebagai kawasan pertabangan. Nah tapi yang baru, tentu kita lebih berketat. Di kawasan mana saja pertabangan itu boleh. Kan nggak semua orang bebas nambang gitu. Kalau dia nambang terus berakibatkan longsor, ada satu kampung yang terurup oleh tambangnya kan itu menjadi tidak mungkin kita akan berikan izin. Oke. Nah tentu harapan saya bagian perizinan terpadu di Pembrok harus rajin mengevaluasi perizinan mana saja yang sudah diberikan di Jawa Barat yang tidak ada kegiatan fisik di lapangan, yang sudah habis tempo tidak diperpanjang. Ya kalau saran saya sebagai Ketua Pancus, itu diputihkan. Artinya dinolkan tidak ada izin tambang di situ. Maka semakin kita menjaga ekosistem alam itu tidak rusak ya, semakin bisa membuat Jawa Barat semakin lebih panjang usianya kan, lingkungannya tentu sama ya. Nah bahwa ada kawasan tambang, ya kita siapkan ada kawasan tambang di Jawa Barat. Karena kita sadar Jawa Barat ini juga punya potensi alam yang cukup besar ya. Bahkan kalau bicara energi, kita juga merekomendasikan energi terbarukan juga baik matahari, air, angin, gas, itu kita persilahkan ada ruang untuk itu. Oke. Lalu Pak mungkin satu pertanyaan, apa mungkin untuk closing statement juga nih, apa yang memang Bapak harapkan dengan adanya, nantinya ada perda RKRW ini di posisi Jawa Barat 20 tahun ke depan? Ya, saya berharap dalam kesempatan ini yang baik ya, karena ini kan di TV. Saya berharap pemerintah pusat dalam rangka melakukan evaluasi RKRW Provinsi C Indonesia, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan kebedahan. Pertama, kaitan dengan kewenangan SETU. Jadi SETU di Jawa Barat ini kan sebagian besar tercatat menjadi milik aset Pemkrok Jabat. Tapi kewenangannya menjadi kewenangan Kementerian PUPR, Dirjen PSTA, dalam hal ini wilayah BBWS ya. BBWS lah yang punya kewenangan pengundirkan Pekomteng. Nah, maksud saya gini, pusat itu mengambil kewenangan itu yang kira-kira aliran sungai dan danau yang sangat luas, yang ada proyek strategisasional, contoh, jatiluhur. Itu harus diamankan, karena itu ada kepentingan nasional kaitan dengan pembangkit tenaga listrik. Nah, tapi kalau SETU yang, anggap aja lah di bawah 50 hektare, itu bisa diserahkan ke Pemkrok Jawa Barat sepenuhnya, dan yang di bawah 30 hektare oleh Pemkrok bisa diserahkan sepenuhnya ke Kota Kopaten. Agar apa? Agar setiap APBD Provinsi Kota Kopaten ada anggaran perawatan. Karena ini tidak ada anggaran perawatan, karena saling lempar kewenangan, maka existing SETU di Jawa Barat ini sangat kreatif. Pertama, hampir rata-rata mengalami pendangkalan. Yang kedua, terjadi okupasi. Yang ketiga, tidak menjadi tempat wisata, tidak menjadi tempat yang menarik. Nah, harusnya kan SETU-SETU itu kan bisa ditatah lebih bagus, diperdayakan, sehingga ada value buat masyarakat setempat. Walaupun fungsi airnya kan lebih kita jaga, itu kan fungsi utamanya tandaan air. Nah, tapi kan Kota Kopaten tidak ada yang menganggarkan alokasi pemiharaan SETU, atau anggap saja ada sampah yang masuk ke SETU, itu kan menjadi debatable. Karena Kota Kopaten bukan miliknya. Nah, provinsi memang miliknya tercatat, tapi kewenangnya milik pusat. Ada ya, Pak? Nah, maksud saya, pemerintah pusat dalam hal mengevaluasi perda ETRW Provinsi Jawa Barat sekarang, menurut saya harus ada ketegasan dan keberanian pemerintah pusat, bahwa sungai-sungai besar, bendungan-bendungan besar yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang strategislah, yang itu masih menjadi kewenangan pusat. Tapi SETU danau yang ya 50 hektare ke bawah, saya kira serahkan saja milik kewenangan provinsi. Dan provinsi juga di bawah 30 hektare serahkan saja juga kepada Kota Kopaten. Sehingga semua PBN itu berlomba-lomba menanggarkan untuk perawatan dan pemiharaan. Kan itu kalau nggak diturap longsor, kalau nggak diambilin samanya dangkal, kalau nggak dikeruk itu akhirnya tidak menjadi tanun air. Nah, sementara kan kalau itu menjadi tanun air yang bersih, kan bisa sebagai sebuah kehidupan masyarakat setempat. Itu yang pertama menurut saya, evaluasi pemerintah pusat. Yang kedua tadi, mbak, mohon walaupun ada undang-undang kita kerja, ketika pemerintah pusat berkinginan membangun proyek strategis dimanapun berada, ya hendaknya padahal teknis harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk mereduksi tingkat kerusakan lingkungan. Kalau saya berceranya kan, rasanya itu kalau nggak kita bersawarakan, itu bisa nabrah ke mana-mana, mbak. Nabrah ke pemukiman, nabrah ke sawah, nabrah ke hutan. Itu yang menurut saya harus kita evaluasi. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting gitu, mbak. Harus ada insentif subsidi dari APBN pada wilayah-wilayah yang mempertahankan sawah irigasi teknis. Kalau tidak ada subsidi, mereka akan mengalihkan fungsi kawasan sawah itu menjadi industri. Benar-benar, Pak. Gitu loh. Karena bagi mereka sawah itu hanya cukup buat makan petani. Tidak ada pajak bangunannya. Tidak ada izin bangunannya gitu. Tapi kalau kawasan industri, dia dapat distribusi, dapat INB, dapat pajak gitu kan. Nah, maksud saya, daerah-daerah yang mempertahankan sawah irigasi teknis, itu oleh negara, itu diberikan subsidi silang. Sehingga mereka juga... Mulai support ya, Pak. Kalau bisa ya. Ya, sehingga mereka happy. Kawasan dia itu menjadi kawasan hutan, menjadi kawasan pertanian. Dan mereka bisa membangun infrastruktur tanpa harus mereka alihpunsikan sawah mereka karena mereka dapat subsidi bantuan dari APPE dan menggunakan APBD. Profesi juga kita dorong begitu ke depan. Profesi Jawa Barat juga harus memberikan subsidi kepada kota-kota yang mampu mempertahankan fungsi ruang kotanya sesuai dengan arahan RTLU-nya profesi Jawa Barat. Oke. Karena memang yang namanya juga, apa, tata ruang ini kan mau tidak mau bukan hanya untuk kita hidup sekarang ya, Pak. Iya, kita bikin hari ini untuk 20 tahun ke depan. Benar, untuk anak cucu kita di masa mendatang ini memang kan juga harus hati-hati, harus benar-benar diperhatikan, baik itu oleh pemerintah kaupaten kota, provinsi, maupun juga pusat, agar nantinya tidak ada penyesalan di kemudian hari ya, Pak ya. Baik, ini semoga saja, Pak, apa yang memang sedang diperjuangkan oleh Pak Susnam bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat. Terima kasih, Pak Hasbro, sudah berbagi informasi bersama kami. Dan terima kasih juga pemisah untuk Anda telah mau perhatikan atau juga menyimak informasi yang telah kami berikan untuk Anda. Akhir kata, saya Farah Puntas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.